Pemirsa polisi terus bergerak menyelidiki pergerakan pendukung negara Islam Indonesia atau NII di Garut, Jawa Barat. Sebelumnya polisi telah meringkus tiga jenderal NII yang mendeklarasikan negara Islam Indonesia di media sosial. Pergerakan aktivis negara Islam Indonesia di Garut, Jawa Barat semakin meresahkan masyarakat. Bahkan mereka sudah berani mendeklarasikan negara Islam Indonesia melalui media sosial. Deklarasi ini disiarkan anggota NII yang menyebut diri mereka tiga jenderal. Tidak sekedar deklarasi, mereka juga menunjukkan identitas NII berupa bendera merah putih yang dibubuhi gambar bulan dan bintang di tengahnya. Saya tiga jenderal, DITII negara Islam Indonesia. Menyerukan dengan atas nama khulibah dunia, siapapun anti-Tuhan, negara manapun anti-Tuhan, membuat kerusakan kita bumi hangun. Namun polisi tidak tinggal diam terhadap aksi mereka. Oktober 2021, polisi langsung bergerak dan menangkap tiga jenderal NII yang terang-terangan mendeklarasikan negara Islam Indonesia. Berkas perkara ketiga jenderal ini sudah dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. Ya saat ini kami bersama dengan Satgas Penanggulangan Operasi dan Radikal Kota Peteng Garut sudah melakukan langkah-langkah pendalaman terkait pengembang dari jaringan dari TG Jenderal ini. Nah saat ini kami masih melihat dari akun media sosial tersebut sudah terdapat 317 subscriber. Dan tentunya nanti kami akan dalami satu persatu. Apakah ketiga orang ini memiliki suatu tempat untuk berkumpul kemudian juga menebarkan propagandanya selain di media sosial ini? Ya jadi berdasarkan keterangan dari para pesangka bahwa mereka memiliki satu lokasi yaitu di daerah Kejamatan Pasirwang di Kabupaten Garut untuk lokasi untuk membuat propaganda ini. Dan mereka mengakui juga bahwa mereka memiliki kanser pemerintahan tersendiri di sebuah lokasi di Kabupaten Garut. Dari tangan ketiga jenderal NII ini, kolisi menyita barang bukti seperti bendera merah putih dengan lambang bulan bintang, sebuah mimbar, satu unit handphone, pakaian milik para tersangka dengan ciri khas negara Islam Indonesia dan barang bukti lainnya. Tim Liputan AY News melaporkan. Tim Liputan AY News